Intro AKBP Erwin Syah SIKMH memimpin apel perdana sebagai Kapol Resbone di halaman Mapol Resbone. Apel ini dihadiri oleh PLT Wakapol Res Kompol Antonius Tutleta SPD, para pejabat utama, dan para Kapolsek Jajaran. Selain itu, turut hadir para Babin Kamtipmas serta Polisi RW Polsek Jajaran yang menunjukkan komitmen terhadap tugas dan tanggung jawab mereka yang digelar pada Rabu 10 Juli 2024. Dalam arahannya, Kapol Res Erwin Syah menekankan pentingnya memberikan pelayanan humanis kepada masyarakat. Beliau menegaskan bahwa pelayanan yang ramah dan empatik adalah kunci dalam membangun kepercayaan dan hubungan baik antara polisi dan masyarakat. Erwin Syah juga menyoroti pentingnya sinergitas dengan berbagai elemen tokoh masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Kapol Res juga mengingatkan seluruh personil akan pentingnya manajemen media dalam menyampaikan informasi yang objektif dan dapat dipercaya. Menurutnya, media adalah alat penting dalam membangun citra positif dan transparansi institusi Polri di mata publik. Oleh karena itu, setiap anggota Polres Bone diharapkan mampu mengelola informasi dengan baik, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya. Apil perdana ini menjadi momentum penting bagi AKBP Erwin Syah dalam menjalankan tugasnya sebagai Kapol Res Bone. Dengan pendekatan yang humanis dan kolaboratif, diharapkan Polres Bone dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat dan menjaga keamanan di wilayahnya. Dari Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete, Riatang Timur, Kabupaten Boni, Sulawesi Selatan, Erwin Parolai mengabarkan.